Intro Retaknya rumah tangga Angel Karamoy dan Steven Rumangkang menguras rasa prihatin sahabat Angel Shandi Aulia. Shandi tak menyangka rumah tangga sang sahabat yang awalnya harmonis kini di ujung tanduk. Benarkah Angel sering curhat soal rumah tangganya kepada Shandi? Enggak lah, pokoknya ya setiap orang kan keberbadannya beda-beda, karakter orang beda dan kita kan tidak bisa mengubah seseorang. Hanya Tuhan yang bisa mengubah orang, itu pun kalau mau. Kalau nggak mau, intinya kan pilihan hidup itu. Tapi yang terpenting pilihannya jangan sampai nantinya maksudnya berujung kepada lebih keterpurukan, itu yang terpenting. Karena kan segala sesuatu ini kan ada harga yang harus dibayar. Oke, sibuk kali ya, dia sekarang sibuk kan. Maksudnya kan sekarang kan maksudnya ya saya nggak tahu, tapi yang jelas ya sekarang ini mungkin lebih banyak mau menenangkan diri kali. Tak ingin mencampuri terlalu dalam rumah tangga sang sahabat, Sandi pun hanya menitipkan pesan manis untuk sahabat karibnya itu. Menurut saya harus mencintai Tuhan dulu baru bisa mencintai suami dengan benar. Jadi hatinya, sikap hati dulu yang benar nih sekarang. Kalau sikap hatinya misalkan kita salah, saya nih misalkan sikap hati saya sama Tuhan aja salah gitu ya. Gimana sama suami gitu. Jadi ya sebenarnya hubungan kita dengan yang menciptakan kita dulu lah diberesin supaya pikiran kita tenang, hati kita tenang. Jadi kita tuh willing gitu mau diperbaharui gitu. Seromantis apa Ferry pada Eli Sugigi sang istri yang tengah hamil? Medan-san udah. Wahah. Dabar. 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 Terima kasih.